Dan kita bergabung ke Bogor, Jawa Barat, pemerintah dengan rekan-rekan Wan Aniska yang berada di tempat kejadian Jembatan Taman Penangkaran Rusa Roboh. Aniska, bagaimana kondisi di tempat Anda berada saat ini? Aniska? Ya, baik Agung. Saat ini saya berada di kawasan objek wisata penangkaran rusa yang terletak di Cariu, Bogor, Jawa Barat. Di mana pada tanggal 1 Januari, tepat pada pukul 4 sore lalu, terjadi sebuah insiden robohnya atau ambruknya sebuah jembatan penghubung menuju objek wisata penangkaran rusa di kawasan ini. Untuk diketahui sendiri, memang jembatan yang ada di kawasan ini terbuat dari bambu dan dikaitkan dengan besi baja antara satu jembatan ke penyeberangan lainnya. Bahkan di sini sudah tertulis jelas bahwa kapasitas jembatan jembatan hanya dapat dilalui oleh 10 orang saja. Namun mengingat pada tanggal 1 Januari lalu, mempertepatan dengan hari libur, para pengunjung membludak hadir di sini dan pengelola pun kewalahan untuk menanggulangi dan menghadapi para pengunjung yang ingin melewati jembatan di kawasan Cariu ini. Di kawasan ini sendiri bukan hanya tempat untuk penangkaran rusa saja, namun ada berbagai macam objek wisata di dalamnya termasuk tempat kuliner, kemudian juga outbound dan permainan flying fox, serta beberapa spot foto yang dianggap para wisatawan sangat menarik untuk dikunjungi. Dan menurut pengakuan dari warga setempat, tahun ini menjadi tahun terpadat bagi para pengunjung wisatawan yang ada di sini. Memang di pukul 4 sore para wisatawan yang hadir di sini berjubal dan saling mengantri untuk melewati jembatan dari dua arahnya sehingga tidak mampu menahan beban sejumlah 35 orang wisatawan sehingga jembatan ambruk dan para wisatawan jatuh kekali atau sungai yang ada di kawasan ini. Dan info terakhir memang ada 35 korban dan update terakhir tadi sempat bertambah menjadi 39 korban, yaitu satu korban tewas pada saat perjalanan menuju ke rumah sakit Jelengsi, Bogor. Dan hari ini dikabarkan juga akan dilakukan olah TKP, dan kita akan menunggu pihak dari Kapol Ref, kemudian Kapol Sek, dan Rem, dan pihak dari Perhutani untuk melakukan peninjauan dan olah TKP. Dan dikabarkan juga bagi para semua korban yang menjadi korban di ambruknya jembatan Caryu ini akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak Perhutani. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Wan Aniska, selamat kembali bertugas.